Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menghadiri acara pisah sambut Panglima Komando Daerah Militer 4 Diponegoro yang berlangsung di lapangan Parade Kodam 4 Diponegoro pada Sabtu pekan lalu. Majen TNI Deddy Suriyadi resmi menjabat sebagai Pangdam 4 Diponegoro yang baru menggantikan Majen TNI Tandio Budi Revita yang mendapatkan amanah menjadi wakil kepala staf TNI Angkatan Darat. Dalam kesempatan itu Nana menekankan perlunya sinergitas menghadapi perhelatan pemilihan kepala daerah serentak 2024 yang sudah di depan mata. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Anders Nana Sujana ASMM menghadiri acara pisah sambut Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 4 Diponegoro yang berlangsung di lapangan Parade Kodam 4 Diponegoro pada Sabtu 9 Maret 2024. Saat ini Pangdam 4 Diponegoro resmi dijabat oleh Majen TNI Deddy Suriyadi menggantikan lejen TNI Tandio Budi Revita. PJ Gubernur menyampaikan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan TNI senantiasa berkolaborasi menciptakan situasi yang kondusif dan sejuk di Jawa Tengah. Dari awal, terkait masalah soliditas, sinergitas, dan ataupun kolaborasi untuk berkumpakan, kita sangat merasakan. Bagi Mayor Jenderal TNI Deddy Suriyadi, kami mengucapkan selamat ya atas sebatan baru sebagai Pangdam 4 Diponegoro. Jadi, selamat datang di Jawa Tengah, selamat berkabung. Dan tadi kami harapkan bahwa kebersamaan, soliditas, kemudian sinergitas tetap harus kita pertahankan. Dan bila perlu kita tingkatkan lebih baik lagi.